Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur, penemprotan yang kita lakukan ini adalah untuk mendemonstrasikan cara penggunaan atau cara pemilihan dosis nativo untuk pencegahan patek yang akan menyerang buah jabe kita Nah ini adalah metode kami dalam hal melakukan pencegahan patek menggunakan fungisida nativo Dan dulu untuk lebih lengkapnya sebelum kita bahas ke cara pencegahan pateknya maka terlebih dahulu kita cek dulu apa saja amunisi yang kami pergunakan untuk mendampingi fungisida nativo yang kita gunakan hari ini Untuk kombinasi pencegahan nativo ini kita gunakan 1 saset 12,5 gram ini untuk 2 tangki penyemprotan ditambahkan dengan fungisida tembaga kuprosat 1 tutup botolnya Dan untuk lebih mudah membagikan 1 saset 12,5 gram ini untuk menjadi 2 tangki penyemprotan Cara yang sering kami perlakukan adalah seperti ini menyiapkan tempat pengadukan terpisah Nah kurang lebih seperti ini Nah terlebih dahulu nativo nya kita masukkan ke sini Sampai semuanya habis Lalu kita tambahkan pencampurnya Misalkan karena ini dipergunakan untuk 2 tangki maka kita tambahkan 2 sloki seperti ini Nah ketika nanti kita pergunakan ke tangki penyemprotannya maka dosisnya adalah 1 sloki ini dan ini kita aduk terlebih dahulu Setelah merata kemudian langsung kita siapkan ke pengadukannya di sini Oke karena ini kita gunakan untuk 2 tangki maka langsung kita tambahkan 1 selesai untuk 1 tangki penyemprotan Dan sisanya untuk 1 tangki penyemprotan lagi Kemudian kita tambahkan 1 tutup dari fungisida tembaga ini Dan untuk fungisida tembaganya sendiri juga tidak mesti menggunakan puprosat Boleh juga menggunakan fungisida tembaga yang lain sesuai dengan stok yang mudah didapatkan di daerah teman-teman Sementara di sini kami lebih sering menggunakan puprosat dan ini pun lebih mudah kami dapatkan B1 Untuk tutup botol saja untuk penyemprotan pencegahannya Kemudian kita tambahkan nutrisinya Di sini sudah kami siapkan Ada MKP dan MKP yang kita pergunakan hari ini 2 sendok makan Seperti ini Satu Dua Kemudian sebaiknya ini diaduk terlebih dahulu Namun ini kita selesaikan saja Kemudian kami tambahkan Insektisida, Tiametoxam dan Bisultap Merek Pandawa seperti ini Ini kita berikan 1 sendok makan saja Nah, 1 sendok makan Kemudian tambahkan pula dengan kalsium Seperti yang kemarin kita pergunakan Ini kita berikan 2 sendok makan Nah, ini kalsium terakhir kita Besok kita beli baru 1 2 Kemudian abamektinnya ini masih yang kemarin Kita berikan juga sekitar 12 mili Untuk 1 tangki penyemprotan Nah, di sini sudah ada sloki 12 milinya Kita berikan untuk 1 tangki penyemprotan Oke, selesai Kemudian untuk imidanya kita berikan sunfeeder seperti ini Masih seperti dosis kemarin Satu tutup botolnya ini saja Oke, satu tutup botol Kemudian terakhir karena ini musim penghujan Cuaca sering tidak menentu Maka kita tambahkan silikanya juga Dan silika yang kami pilih itu adalah Exu Ini silika terbaik yang sangat mudah larut Silika ini dapat berfungsi untuk memperkuat kerja dari setiap basisida yang kita aduk di sini Dan untuk silikanya sendiri ini kita gunakan 10 mililiter untuk 1 tangki penyemprotan Nah, 10 mililiter untuk 1 tangki penyemprotan Oke, selesai Kemudian ini kita aduk dulu sampai benar-benar merata Baru kemudian dimasukkan ke tangki penyemprotannya Kemudian bagi sedulur yang penasaran Kan biasanya kita itu melakukan pencegahannya terlebih dahulu Baru kemudian ketika terjadi serangan Kita lakukan pengendalian Sementara video kami urutannya kemarin Itu adalah pengendalian hari ini baru pencegahan Ini kan agak sedikit aneh Nah, sedulur untuk sedulur ketahui Pencegahannya kita lakukan di sini Di tanaman cabai kita yang lebih mudah Dan untuk pengendaliannya kemarin Itu kita lakukan untuk tanaman cabai yang di atas sana Nah, itu yang sedang panen di atas sana Itu cabainya jauh lebih tua Kondisinya sudah sangat memprihatinkan Maka penyemprotan-penyemprotan Pencegahan patek di sini kita lakukan Untuk menghindari infeksi yang dari atas sana Maka di sini menurut kami juga wajib Maka pilihan dosisnya seperti yang kami sampaikan tadi Kemudian dulur untuk buah cabai yang di sini Ini relatif masih aman menurut kami Karena dari hasil petikan tadi pagi itu Tidak ada serangan-serangan patek yang kita temukan pada buahnya Sekalipun dia ini kan sempat terserang ini Busuk ranting juga Namun untuk buahnya masih aman Sedulur perhatikan Di sini juga luar biasa masih aman Sekalipun kondisi daunnya sudah agak sedikit mengerikan Nah, buat sedulur yang belum mengetahui Patek itu biasanya pasti akan menyerang Ketika tanaman kita sudah diserang Seperti ini Busuk rantingnya sudah ada seperti ini Kemudian ada pula penyakit jamur Yang biasanya muncul di daun pangkal Nah, seperti itu sudah menguning Di sini juga sama Sudah mulai ada tanda-tanda jamurnya Maka pada saat seperti ini Resiko serangan patek pasti ada Maka bagi sedulur yang kondisi tanamannya belum seperti ini Atau bau memerah Buah pertamanya ketika kondisi buahnya seperti ini Sudah mulai menghitam Nah, menghitam seperti ini Ini adalah tahapan paling awal Untuk melakukan pencegahan pateknya Karena patek itu biasanya menyerang buah Yang sudah mulai memasak Bukan menyerang buah yang masih hijau Namun pada kondisi tertentu Ketika serangan patek sudah sangat luar biasa sekali Buah yang masih hijau Masih putih seperti ini pun Ikut terserang Maka oleh karenanya Pencegahannya wajib dilakukan sedini mungkin Wajib dilakukan sebaik mungkin Agar patek itu Tidak berubah menjadi momok yang menakutkan Nah, dulur demikian saja Dan ini kita lanjutkan saja dulur Di tanaman kami yang jelek ini Jangan pernah heran dengan penampilan jelek Karena kami adalah petani error yang suka menampilkan tampilan-tampilan yang jelek Dan sebelumnya terima kasih karena sudah mengikuti kami sampai sejauh ini Kita jumpa lagi pada video kami selanjutnya Selamat beraktifitas Semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya Amin ya Rabbul Alamin Salam hormat Salam pedas Salam patek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton